. Telah terjadi hujan badai di Lumajang, pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Sejumlah enam pohon angsana di desa Boreng kecamatan Lumajang, tempatnya di timur perempatan JLT Roboh bersamaan akibat puting beliung. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas sempat tersendat dan beberapa pengendara memutuskan untuk memutar balik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang beserta tim gabungan tampak saling bahu-membahu memotong batang pohon yang menutup akses jalan. Menurut kabit pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Lumajang. Gunawan eko pihaknya hingga sekarang memutuskan menarik pasukan, lantaran sedang gelap. Sedangkan bisluk melakukan penutupan arus jalan, kata kabit RTH DLH Lumajang Gunawan yang kerap disapa dengan Pak Uun. Dari peristiwa tersebut beruntung tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa atap rumah yang rusak. Sedangkan kerusakan tersebut masih asesmen petugas di lapangan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Allah, 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 Allah